Akhir pekan, kalau nggak ke mall, ya main jet-jet. Ah, bosen kan? Nah, mending berakhir pekan dengan kegiatan seru dan menyehatkan ala AIUEO ini deh. Mulai dari main golf sampai olahraga gimnastik. Langsung saja kita kemon yuk! Men sana inkorporisano, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Asik! Yap, biar sehat terus, AIUEO mau melatih kelenturan tubuh dengan olahraga gimnastik nih. Oke, hari ini saya mau ngajakin anak-anak untuk olahraga gimnastik. Jadi salah satu senam juga, terus olahraga juga. Dan melatih motorik anak-anak, biar anak-anak bisa bergerak bebas. Ayo kita bermain! Wah, memang kesukaan AIUEO sih, yang namanya manjat dan kelentungan kayak gini. Makanya mereka suka banget tuh, main di area mangkibar. Karena AIUEO anak yang sangat aktif, mereka senang banget berada di kelas gimnastik ini. Lihat aja tuh, mereka bisa dengan bebas dan percaya diri, melakukan gerakan-gerakan dasar, yang memang aman dilakukan. Seperti yang tadi Abi bilang, senam gimnastik bisa membantu koordinasi motorik kasar anak. Selain itu, dengan berlatih gimnastik, bisa mengontrol dan mengkoordinasi setiap anggota tubuhnya. Nah, di sini anak-anak pada senang banget, karena mereka biasanya di rumah itu kan kayak guling-gulingan, apa namanya, ayun-ayunan gitu. Di rumah kan gak kekontrol, nah sedangkan di sini udah ada kursinya langsung kan. Ya, terus juga mereka kan aktif. Jadi, ini tuh pelangkiasannya mereka untuk melakukan aktivitas yang aktif banget. Hmm, biar makin lengkap hidup sehatnya nih. Harus diseimbangkan dengan makan makanan yang menyehatkan. Salah satunya, dengan konsumsi makanan berkecambah. Kecambah atau germination adalah awal mula dari perkembangan tumbuhan, terutama tumbuhan berbiji. Saat ini, dunia mulai mengenal biji kecambah sebagai salah satu sumber protein tinggi. James Duke, seorang ahli butani dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, juga menemukan bahwa sayuran berkecambah jenis apapun sangat bagus untuk memerangi kanker. Makanya sekarang mulai banyak jenis kacang yang diolah menjadi kacang berkecambah kayak gini. Kecambahnya juga bisa dimasak bareng beras, bubur, atau sup. Check it out! Nah, ini dia pabrik kacang berkecambah. Pas banget nih, kacang-kacang banyak lagi mau diproses tuh. Kacang hijaunya mau dicuci dulu ya. Mesin pencuci ini akan memisahkan kacang yang kurang bagus dengan kacang yang bisa diproses. Tuh liat, kalau airnya penuh, kacang yang gak bagus akan mengambang dan terbuang. Jadi gak perlu dipilihin satu-satu lagi deh. Hehehe, hehehe. Hmm, kalau yang ini namanya germinator. Alat yang digunakan untuk membantu proses perkecambahan kacang. Germinator punya empat ruang. Masing-masing ruang terbagi atas jenis yang berbeda. Ada ruang khusus kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dan kacang kedelai. Nah, kipas di dalam ruangan germinator akan bekerja mengatur suhu dan kelembapan. Suhu ruangan ditentukan antara 25 hingga 30 derajat celcius. Dan kelembapannya sekitar 80 sampai 90 persen. Proses perkecambahan ini beda ya sama proses yang kecamba biasa. Soalnya kalau pakai alat germinator ini, kelembapannya bisa kita atur nih. Sehingga kadar nutrisinya masih tetap terjaga. Seluruh kacang ini akan diputar selama 24 jam. Hingga batang kecamba sudah mulai keluar dari biji. Eh, tapi kalau kacang merah butuh waktu lebih lama, yaitu sekitar 2 hari. Oh iya, alat ini berputar dengan kecepatan 20 RPM. Perputaran pelan ini diatur agar kecamba tidak rusak. Nah, sekarang waktunya di oven nih. Ovennya memang besar banget ya. Daya tampungnya 300 kg sekali isi. Mantap! Kecambahnya di oven selama kurang lebih 8 jam dengan suhu 75 derajat celcius. Nah, kalau sudah di oven gini, kecambahnya bisa disimpan lama deh. Sekarang waktunya kecamba melewati proses QC atau quality control. Di sini kecamba dites kadar airnya. Idealnya kadar air dari kecambahnya sebaiknya di angka 13%. Oke, Unyil kasih tips untuk mengolah kecambahnya ya. Sekarang mau kita buat burger sprotted beans nih. Tapi burgernya bukan dari roti ya. Hehehehe, cekidot yuk. Nah, sekarang kita masak isiannya yuk. Pertama, goreng dada ayam tanpa kulit. Iya, dada ayam memang sangat bagus nih untuk kesehatan. Karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Oke deh, selanjutnya kita shot sayur pokcoy. Teknik shot ini cara masak kering yang menggunakan panas tinggi dan sedikit minyak. Cocok untuk mematangkan pokcoy. Dengan bantuan panas tinggi, api cukup untuk membunuh bakteri. Lanjut, kita masak telur mata sapi. Hmm, wanginya sudah kecium nih. Aduh, Unyil jadi lapar deh. Hehehehe. Kudapan berbagai kecamba-kecamba ini bisa jadi alternatif makanan masa depan. Yang memiliki segudang manfaat kesehatan bagi tubuh. Sprouted beans atau kecamba-kecamba menghasilkan enzim yang memberikan manfaat gizi. Dan membuat lebih mudah dicerna. Apalagi kalau rutin dimakan setiap hari. Dijamin deh terbebas dari berbagai jenis penyakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!